Intro Oke, halo teman-teman semuanya Balik lagi sama gue Giza Paturusi Di channel Vespa Speeding Indonesia Intro Nah, oke teman-teman Jadi hari ini tanggal 7 Mei Tahun 2024 Gue coba Apa ya Pada akhirnya grebek engine lagi Cuman sebelum kita grebek engine motor-motor yang lainnya Gue pengen coba ikutin apa kata teman-teman di Instagram Di komen Youtube, TikTok gue, Instagram pribadi Speeding Indo Sampai Instagram gue personal Nah, cuman jadi banyak banget yang request Coba dong bang sekali-sekali review motor lo sendiri Nah, iya juga ya Dan gak taunya Gue tuh sejarang itu ngejelasin apa motor yang gue punya Si Trika satu ini Dari segi dalemnya Dari segi interior-eksterior Motornya dan mesinnya Terus jernihnya atau cerita-cerita lainnya Dan hari ini Gue coba Meluangkan waktu Jadi berkesempatan untuk Nge-review si Trika ini Jadi videonya kayak gimana Ikutin terus videonya Jangan lupa di subscribe dan komen Jadi langsung aja Kita grebek engine motor Giza Paturusi Si Trika Oke, kita coba pelan-pelan Dan semoga aja cukup detail Gue nge-review si Trika satu ini Karena udah lumayan lama banget Dari launching yang waktu itu ya Tahun lalu Yang kita ke Surabaya Sekarang baru berkesempatan Gue nge-review si Trika satu ini Oke, jadi Hari ini Yang pertama kali pengen gue coba jelasin Adalah di bagian barset gitu ya Di bagian si stangnya ini Gue pengen coba singkat aja Karena gue pengen coba paduin Di grebek engine motor gue ini Si Trika ini Gue pengen langsung gue pake Di rabu-rabuin nanti malem gitu loh Nah, cuman kalo untuk di kondisi stang ini Sebenernya ya Basic-basic aja Simple-simple aja Kayak hand gripnya Itu ada dari SIP Terus brake levernya Sisi pengremannya ini Ada dari Remus Dan ini lumayan jarang juga nih Biasanya kita kan denger Remus itu kan Dari segi kenal pot Cuman memang Remus itu Sempet keluarin Brake lever temen-temen Terus untuk digas spontannya Gue pake kita Kalo untuk dari sisi Saklar-saklar ini Semuanya masih standar Nah, dari sisi speedometer Ini baru banget nih Gue ada rubah modifikasi Gue pake speedometer standar Dari SIP Kenapa standar? Karena gue tuh baru banget Pasang araser respanel temen-temen Di respanel ini tuh Banyak banget fungsinya Ada kayak RPM Kilometer per jam Speed Terus suhu motor Dan ini tuh langsung Terakumulasi dari ECU-nya kita Dan memang kalo mau pake Araser respanel ini adalah Khusus untuk Araser ECU Super 2 Jadi Mini X Atau Super X Itu juga udah bisa Terus dari segini Kita pake windshield Sekbil juga Ini bukan diperuntukkan Untuk buat Rika doang Tapi ini udah diperjual belikan Bisa langsung cek E-commerce-nya Sekbil aja Terus untuk di Pathlamp-nya Ini gue pake SIP Tapi yang diwarna chrome-in Kalo dari sisi Perlampuannya nih Dari dulu gue gak pernah ganti Ini Daymaker ya temen-temen Non-brand Udah sih kurang lebih Kayak gitu aja Detail-detailnya juga kalian Liat sendiri Kalo di lampu-lampu Lampu Sen sih Gue depan belakang Jujur Pake punyanya Zellioni Bukan Zellioni Zellioni Nah kalo Zellioni ini Jujur gue suka Karena dia tuh Running light-nya tuh Gak terlalu rame gitu loh Dan lampu senjanya Putihnya tuh Gak kayak lampu-lampu sen yang lain Terlalu mentereng Dan kalo lampu-lampu sen yang lain Itu yang gue perhatiin Dia tuh punya apa ya Titik-titiknya gitu Tapi kalo di Zellioni tuh Enggak gitu Ya kurang lebih gitu Ini baru banget Motor gue repair Dan body pain correction Di Basta Motor Karena motor ini Dari pertama kali launching yang sekarang Itu langsung digarap Chatnya sama Basta Temen-temen Nah sekarang Gue pengen coba ngebahas Di masalah kaki-kakinya Si motor gue satu ini Motor kesayangan gue si Trika Yaitu yang paling pertama kali Pengen gue bahas adalah Forward-nya nih Forward-nya itu masih menggunakan standart Standartnya Trivi Terus disini dari shock breakernya Gue pake yang 195 Punyanya BGM Terus cover forward-nya Marus Marus Factory Terus dari sisi pengereman kalipernya Ini ada Brembo M50 Monoblock Dan disini gue paduin Sama XL seatingnya Punyanya Marus Factory Nah kalau untuk selang remnya ini Gue pake punyanya Hell Dan ini udah fitting Langsung dari Rail Racing Division Sekarang kita pindah ke Kaki-kaki sebelah kanan Nah kalau dari sebelah kanan ini Dari sisi sebelah kanan ini The one and only Ini velg yang paling gue Gak pernah kecewain Gue ganti di Trika Yaitu adalah velg dari 101 Ini velg yang menurut gue Paling ringan ya Cukup paling ringan banget Dan dia tuh punya warna Anodai Silver tuh Yang beda banget Sama velg-velg lainnya Karena kenapa gue bisa Ngomong kayak gini Karena gue sempet jajarin Beberapa velg-velg CNC Yang punya warna Silver Anodized Dan ini cukup bagus banget Temen-temen Nah untuk durability velg ini Itu tuh udah bener-bener Gue pake daily Touring Touring tuh Wah udah kemana-mana deh Temen-temen Udah ke Surabaya Terus Jakarta Jogja Waktu itu sih Bali Sempet pake Soca Cuman Wah gue bener-bener ini deh Udah suka banget sama ini velg Dan memang kuat banget Nah kalau untuk disoal Penyambung velg Dan untuk pengeremannya Ini gue pake hub Dari Marus Factory Tapi yang 6 hole Kenapa yang 6 hole Karena waktu Trika lagi Gue gak ada pertama kali Gue tuh pengen Dari sisi sebelah kanan ini Kan si velg 101 ini Dia kan punya pelang-pelang Yang cuma 5 biji Dan ini kan rada kosong kan Di bagian sini Nah gue tuh gak mau terlalu kosong Makanya gue Siapin disini Disc brake Originalnya GTS Yang 6 hole Jadi mereka keliatan padat Dari sisi sebelah kanannya Nah sekarang kita Pindah ke Bagian belakang Nah sekarang gue bakalan Ngebahas Bagian kaki-kaki Sisi sebelah kanan Motor gue si Trika ini Jadi kalau di sebelah kanan ini Sebenernya Gak ada yang banyak Terlalu berubah Masih sama Seperti yang kemarin gue launching Contohnya kayak disini Gue masih pake cover fan nya Dari Genova Ini adalah brand Indonesia juga Salah satu brand Punya temen gue Om Yosa Dan disini Alhamdulillah ada rejeki Kemarin baru ganti Dipstick oil nya Marus Factory Lucu banget Kayak tusuk sate gitu ya Dan velg nya itu Gue sama pake depan Pake 101 Dan masih pake drum original nya Dari 101 Nah kalau untuk ban Depan belakang Ini gue pake Maxis Victra Depan ukuran 110 Dan belakangnya pake ukuran 120 Kenapa pake Maxis Victra? Karena menurut gue Range harganya cukup Gak terlalu mahal banget Dan gak murah-murah juga Tapi ini Kualitasnya tuh bagus banget Temen-temen Ini gak endorse ya Semoga Maxis ngeliat video ini Bisa tap in lah Nah kalau untuk kenal pot ya Menurut NTE Apa? Masa yang lain gitu kan Nah si Jiro nih Gue juga bakal Ngejawab beberapa pertanyaan Dari temen-temen Si Jiro gue ini kok Gak diperjual belikan sih bang Karena memang si Jiro ini Yang ada di trika Ini adalah Fokus risetan langsung Dari Raw Racing gitu loh Dari bengkel gue Karena dari leheran atas sana Sampai ujung sini tuh Ini tuh hitungannya bengkel raw gitu Jadi Kalau misalkan memang kalian Mau order yang seperti ini Itu bisa langsung DM aja Si Jiro Racing Jangan lupa Instagramnya Jangan yang salah Jangan yang di-hack Instagramnya Si Jiro Official 12 Ini kenal potnya Full titanium Dan disini bracket kenal potnya Dari Si Jiro juga CNC warna silver Kalau untuk aksesoris yang lainnya sih Sebenernya Ini yang menurut gue cukup Akhirnya gue mau masang juga nih Satu ini Yang lagi viral banget Yaitu ducktail gitu ya Karena Yang kita tahu kan Ada beberapa produk lokal di Indonesia Yang sempat menggemparkan Dan dia udah ngeluarin ducktailnya duluan Dan tapi Kenapa gue masang yang satu ini Karena harganya yang Oke Masuk banget sama gue Tapi ini tuh Berbahan CNC Dan dia tuh sangat Apa ya Functional banget Karena disini tuh Di bagian bawahnya sini Dia bisa dipegang Untuk standar duain motor gitu loh Ini behel ini tuh Kayaknya tuh Pemikinan lokal juga Cuman gue sukanya Ini kanan kiri doang Gak ke belakang Kenapa? Karena waktu itu Ini menurut gue Sangat berfungsi banget Kalau gue naro barang Saat gue mau turing Kayak misalkan gue mau naro tas disini Ikatnya kesini Gak langsung kejok bawah Tapi bisa juga Gue pake tas kecil Yang dia ada disini doang Atau di kiri Dan itu gue suka banget Kalau untuk lampu-lampu belakang sih Sebenernya Ya cuman lampu siannya sama Zelioni depan belakang Kalau stop lampnya Gue pake Zelioni juga Kenapa Zelioni? Karena jelly kan Nah jelly itu Itu jelly-jelly lokal Nah oke Kalau dari sebelah kiri Sisi belakangnya ini adalah Yang pertama kali pengen gue bahas Ini pertanyaan juga nih Dari temen-temen Itu sparkboard Ini kenapa sih Kok tersebut pake sparkboardnya tinggi? Jujur ya Ini sparkboard gue dikasih omruli dari raw guys Jadi gue bakal pake terus Karena ini waktu itu ada di bengkel Dan dipakein Jadi gue pake terus Selera gak? Ya masuk juga sih sama selera gue Terus ditambah Seeker scooter Norrells Jadi skuter Apa? Skuter boten aturan Nah terus Kalau dari sisi shock breaker belakang Gue pake BGM Dan ini jujur ya Gue gak tau kenapa Ini shock tuh Nyaman banget buat gue Entah itu Mau dipake touring Buat daily Karena gue jujur Jase tuh gak terlalu susah Gak terlalu gampang-gampang juga sih Tapi gak terlalu susah banget gitu Karena gue nyesuaiin untuk daily Gue pake touring Itu mudah banget gitu Nah kalau untuk dari sisi sektor kirian CVT-nya sih Ini cover boltnya gue pake marus Kalau cover intakenya gue pake si Leonie Dan kalau si Pak Haremnya Ini gue pake punyanya toni skuter Dikasih sama Motofix Jakarta Kurang lebih sih sebenernya Kayak gitu ya Kalau untuk di bagian footstep sih Ditambahin aksen tambahan aksesoris aja Si kunyanya Dego Dari Taiwan Nah ini adalah Kita udah mau masuk segmen yang gimana Mungkin ditanyain juga Sama beberapa temen-temen di rumah Yang kayak sebenernya ini Motornya si Giza satu ini Itu spek motornya apa sih Dan dalemannya itu seperti apa Gambarannya Dan apakah rank case Masih menggunakan rank case trivy Sekarang gue coba jelasin ke kalian Masalah mesinnya si Trika satu ini Jadi Trika ini tuh Untuk rank case nya Alhamdulillah Dari tahun 2015 Belum pernah ganti Sampai sekarang temen-temen Alhamdulillah masih kuat Masih Apa ya Solid lah sama ownernya Gue masih menggunakan rank case bawaan Dari motornya Alhamdulillah masih awet Terus sekarang kita coba bahas Masalah CC mungkin CC nya itu Trika sekarang tuh Turun guys 183 CC Turun Karena Spek sebelumnya yang gue launching Ke temen-temen di rumah Di Instagram kemarin Itu kan Trika 197 Nah itu karena waktu masih Strukan temen-temen Masih strukan Pake punyanya moto-an Cuman karena kemarin Udah touring beberapa kali Dipake di sana-sini Pake pacaran Waktu masih pacaran Terus ya pokoknya Dipake Speeding-speedingan Rabu-raboin juga Nah Gak tau nya Strukan nya udah capek Dan udah gak bisa dipake lagi Dan akhirnya kita kembali Ke struk standar Dengan piston 6.3 Gitu Nah Kalo untuk ukuran Clap nya Sebenernya ukurannya tuh Valentino Rossi Ukuran clap nya Kalo cam nya semua Di reset langsung dari Rao Karena jujur Mesin ini 100% yang ngerjain Om Ruli Kalo Racing Division Gue nyerahin ke dia Waktu itu gue pengen bikin Motor Catri Kan ini gue tunjuk motor orang Gue pengen bikin kayak gini Tapi pake karakter gue Dan akhirnya Sekarang ini Udah cukup karakter gue banget Dan kenapa gue Lumayan puas ya Karena ini mesin Bener-bener udah nganterin Gue kemana aja Selain touring Selain daily Dan Alhamdulillah Speeding suka Jaga nama baik Benkel Gitu Alhamdulillah lah Cuman Yang bakal gue jelasin juga Kurang lebih ya Kalo untuk head Masih 3 klep Non-radiator Karena Om Ruli Sampai sekarang Belum mau Bikin motor-motor Kita ini anak-anak Yang dari Rao Motor yang sering touring Atau sering NR gitu Spek nitrate Tapi dipakein Radiator Om Ruli tuh Belum berminat ke arah sana Ini motor gue masih non-radiator Kalo untuk ukuran Rasionya Itu Rasio Valentino Rossi Terus kalo ukuran Gira-gira Juga Valentino Rossi Gue juga bering-bering Belum ada yang gue ganti Sama sekali Temen-temen Di project build engine Gue bareng Om Ruli Adalah Ini rapih banget Dari awal mesin Yang sekarang itu jadi Jadi semua perkabelannya Itu sudah diwertak Sama Om Ruli Jadi di bagian sini tuh Kabel tuh bener-bener Dikit banget Dan gue waktu tuh bilang Om Ruli Kalo bisa Di bagian engine bay gue Gue gapapa gak pake box Tapi kalo bisa Semuanya ini Yang ada di dalam Itu sangat fungsional Nah yang pertama Disini tuh gue pake trata PB ukuran 36 Velocity dari Raw Racing Dan Belum yang X Gue tuh pengen banget Kalo misalkan emang ada yang Ganti Super 2 Silahkan bayarin H-nya Trika Ntar biar gue Ganti baru Super X Terus disini Selang bensinnya ini Langsung fittingan Dari Raw Racing Gue suka banget Karena nih gue pengen banget Dari dulu kayak gini Oil catch tank Oil catch tank ini adalah Yang menurut gue Sangat berfungsi Dan ngebantu gue banget Gak kayak dulu-dulu lagi Kalo mau ngecek oli Yang nyebur Seberapa banyak Kayak contohnya Gue kalo mau ngecek oli Yang nyebur Yang naik Misalkan seberapa banyak Gue tinggal ngebuka Dan gue ngecek aja Itu nih kayak ini Kering Alhamdulillah Tinggal dimasukin lagi Kurang lebih sih seperti itu ya Terika tuh sesimpel itu aja Speknya sekarang 183 cc Seruk standar Dan Wah masih banyak banget Bagian-bagian yang standarnya Jujur gue tuh pengen banget One day Bikin proyek Si mesin terika ini Pake radiator Semoga aja kecapai Kurang lebih sih yang gue jelasin Itu kayak gitu ya Speknya Karena gue gak tau juga Temen-temen kepo kan pasti kayak gitu Sekarang udah non-stroke Kurang lebih Kurang lebih Karena menurut gue kurang lebih Ini kan kurang lebih Ya spek ini tuh Bener-bener yang Gue minta banget kerau Dan Om Ruli cukup transparansi banget Waktu ngebuild ini mesin Progressnya dijelasin banget Sama Om Ruli Gimana 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 nya Yah Alhamdulillah Ini mesin udah mau Satu tahun ya Udah mau hampir satu tahun Dan ke bengkel tuh ya Check up check up aja Karena menurut gue Kalo kita ngebahas Seberapa awet motor borapan lu Seberapa lu gak sering ke bengkel ya Karena menurut gue Spek mesin yang udah jauh dari standartnya Yang kalian udah modifikasi Itu memang harus sering kalian check up gitu loh Kayak ganti oli Terus sering-sering bersihin throttle body Sering-sering check-check in yang lain Itu menurut gue Lebih harus sering-sering Tapi kalo kita cuma mau pake aja Gas-gas aja Motoring aja Tapi itu waktunya gak akan lama Menurut gue Gak akan ada yang lama motor Ketika kalo kalian misalkan Gak ngerawatnya juga Gak apik gitu loh temen-temen Kalo mesin sih kurang lebih kayak gitu ya Ya sekarang kita coba Check soundnya temen-temen Nah temen-temen Kalian juga udah denger kan Gimana suaranya si motor trika satu ini Ini tuh trika tuh salah satu motor Yang menurut gue Cukup adem lah Dari kenal potnya Nah cuman ada beberapa Yang pengen gue coba kasih reminder Buat temen-temen di rumah Yang ya Ada beberapa isu-isu simpang Siur lah belakangan mi Tentang dunia Profespaan metrik gitu ya Menurut gue Sekarang tuh gue sama beberapa temen-temen Gue udah gak terlalu ngeliat Dan melukap ke arah sana Karena gue pengen seneng-seneng aja Kita-kitanya tanpa merugikan orang lain Tapi menurut gue Ini gimana tentang Kita bicara soal Kita cinta sama motor kita sendiri gitu loh Gimana caranya kita bisa sayang Dan tau Komposisi motor kita Dan karakter motor kita Untuk diri kita gitu loh menurut gue Nah cuman Dari beberapa kali Gue denger kayak Ada orang yang Test endurance Terus tes mesin ini itulah Nah menurut gue tuh Ketika kayak misalkan Gue sama anak-anak suka Bareng anak-anak JSC Ota dan Owel Kayak misalkan rabo-raboin gitu ya Itu menurut gue Kalau dibilang test endurance sih Lebih ke Berapa persennya ya Kecil lah Tapi cuman malam itu Memang kita coba nyalurin Kesenangan kita di dunia speed Di dalam Vespa ini gitu loh Jadi Makanya kita kadang Sudirman Cuman berapa lap Sekali lap doang Terus Dari antas hari Cuma sekali doang gitu loh Terus Ya Sudirman Sekali doang Gak berkali-kali gitu loh Di setiap track Yang memang kita Coba speedingin Kenapa? Karena menurut gue Namanya race kan Cuma satu kali Nah menurut gue Kalau test endurance itu adalah Ya motor tuh disaat Kita pake touring gitu loh Dengan spek yang sama Ketika kita pake speeding Tiap malam Kita sun mori Kita night ride Nah tapi speknya Dengan sama kita pake touring Nah endurance nya itu Terbangun dari itu Temen-temen Dipake touring Tapi kalau menurut gue Kayak anak-anak itu Ya kita gak mau sih Motor kita tuh Cuman lama di bengkel Jadi kayak tangan gue Tangan temen-temen yang lain Yang orang-orang udah tau Karakter dirinya Dan karakter motornya Itu dia tau Gimana caranya motornya Udah minta berhenti Atau stop dulu Jadi gak dipaksain Jadi percuma kan Kita udah buang-buang uang Dan buat hobi kita Yang kita senengin Tapi malah Keluarnya berkali-kali lipat Karena kita gak bisa Dikontrol sama diri kita sendiri Jadi menurut gue Press cuma sekali Test endurance bisa berkali-kali Dan dimana aja temen-temen Jadi thank you Udah nonton video Gue gak jelasin motor Kesayangan gue si Trika ini Sekarang Biar lebih valid Grabak engine nya Kita coba gas motornya Bareng temen-temen Diraboh-rabohin Oke Let's go guys